Intro Terima kasih teman-teman sudah hadir di kesempatan kali ini Kita disini mau share tentang bagaimana jurnalisme digital itu kaitannya dengan konteks kepentingan publik Mungkin orang sudah sering tahu bahwa jurnalisme dan kepentingan publik itu tidak bisa dipisahkan Cuma saya kepingin kulik lebih dalam khususnya part tentang jurnalisme digital Karena kita sekarang mau tidak mau sudah ada di era itu Dan kita semua lihat bagaimana praktik jurnalisme digital itu sebaiknya atau sepatutnya dijalankan Di kesempatan kali ini saya coba mau bagi poin-poin penting yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua Yang pertama yang saya mau sebutkan disini Yang saya mau bagi pertama Peran apa sebenarnya yang dimainkan oleh jurnalisme Kita mungkin selalu dengar ada praktik jurnalisme Tapi sebenarnya apa kontribusinya, apa faedahnya, apa manfaatnya bagi publik Satu yang tidak bisa kita pungkiri, kenapa kita mesti membahas jurnalisme Karena jurnalisme ini mengarahkan perhatian Ya, teman-teman Awalnya mungkin kita tidak tahu terlalu peduli sama kapal selam Apa itu kapal selam Sampai pada akhirnya ada satu kapal selam kita mengalami keselakaan Awalnya kita tidak pernah peduli Media mengarahkan perhatian ke situ Mengarahkan perhatian kita ke situ Awalnya mungkin kita tidak ngeh Kalau harga ikan di pasar Akhir-akhir ini naik Meskipun sebenarnya Kalau kita lihat hitungan bulan di langit Itu bukan waktunya mahal Tapi kenapa sampai itu bisa mahal Jurnalisme mengarahkan perhatian ke situ Jadi saya kadang merasa jurnalisme itu seperti Orang yang selalu Kalau kita ibaratkan sebagai orang Orang yang selalu mengarahkan Perhatikan hal ini Perhatikan hal ini Simak hal ini Seperti itu cara bekerjanya Yang kedua Jurnalisme Itu memberi Penekanan Sudah lama kita mengenal Ada yang namanya Pajak pertambahan nilai Semua orang sudah tahu Tetapi ketika sembakau Menjadi objek pajak Orang bertanya-tanya Ini pentingnya di mana Semua pasti berdampak Dan berulang kali media Pemberitaan Memberi artikulasi pada isu itu Makanya Dia menjadi penting untuk Disimak Jadi media memberi penekanan Orang di rekrut Atau di pecat dari sebuah perusahaan Mungkin dalam konteks tertentu Itu sah-sah saja Namanya juga Dinamika perusahaan Tapi ketika Ada sejumlah orang Yang awalnya Bekerja dengan komitmen yang bagus Di sebuah lembaga yang bernama KPK Tiba-tiba Tidak bisa ter-cover Hanya gara-gara sebuah model wawancara Yang entah bagaimana Wujudnya Tiba-tiba Itu menjadi Menjadi Apa? Menjadi penyebab Sampai mereka Tidak bisa muncul Tidak bisa diterima kembali Di kantor tersebut Ini Media memberi penekanan Kepada isu itu Jadi setelah Mengarahkan perhatian Media memberi penekanan Poin yang kedua Kenapa sampai Sorry Poin yang ketiga Kenapa sampai jurnalisme Itu menjadi Sesuatu yang Punya Kontribusi dalam Kehidupan sosial Karena ini Merekonstruksi Rekonstruksi Rekonstruksi Oke Merekonstruksi Realitas Kita tidak berada Di TKP Ketika Sebuah mobil Yang membawa Sejumlah mahasiswa Mengalami Kecelakan tunggal Dalam perjalanan Maju Bumbana Media merekonstruksi Itu Agar Kita yang tidak ada Di tempat Bisa tahu Oh begini Kejadiannya Merekonstruksi Bayangkan Kalau tidak ada media Yang merekonstruksi Itu Kita tidak pernah tahu Ini kejadiannya Bagaimana Awalnya bagaimana Penyebabnya Seperti apa Anda tahu Media Membantu Merekonstruksi Realitas Peran-peran ini Yang dimainkan Oleh Media Berikutnya Dengan Dengan praktik Jurnalisme Isu-isu Bisa diwacanakan Bisa dimunculkan Kemarin Awalnya hanya tentang Kapal yang tenggelam Maaf Kapal selam yang tenggelam Belakangan Orang berpikir Wah Ini bukan saja kapal Sebelumnya Pesawat kita Pesawat kita Pernah jatuh Pesawat dari Angkatan Udara Jatuhnya di Medan Kalau tidak salah Kemudian Pernah tank kita Mengalami kecelakaan Ini apa Ada apa ini Oh Alutsista Akhirnya Isu tentang Alutsista Diangkat Diwacanakan Agar dia menjadi Penting Dan mendapat Perhatian Kembali lagi ke sini Oleh Oleh Publik Dan yang terakhir Ini tidak kalah Pentingnya Jurnalisme Itu memberi Penilaian Anggaran yang ditawarkan oleh Kementerian Pertahanan Make sense tidak Masuk akal tidak Jurnalisme memberi penilaian Isu tentang Rencana tentang Pajak Buat Sembako Itu Make sense atau tidak Itu Yang kembali Dinilai Oleh jurnalisme Setelah Sekian tahun Orang bicara tentang Reformasi misalnya Mei kemarin ada Orang memperingati reformasi Entah yang kesekian Yang hampir dua dekade Dua dekade lebih malah Jurnalisme Memberi penilaian Sejauh mana Pergerakan kita Atau Isu tentang Korupsi Koalusi dan nepotisme Yang kemarin Digaungkan ketika reformasi Sekarang seperti apa Ini semua yang menjadi Hal yang dimainkan oleh Jurnalisme Sehingga jurnalisme Menjadi penting Untuk Menjadi bahan Pertimbangan Atau Isu Yang selalu Menjadi perhatian kita Ini lima Peran yang dimainkan oleh Jurnalisme Dan Peran-peran ini Teman-teman Tidak bisa Jalan dengan sendirinya Atau tidak bisa Operate Kalau tidak ada Hal yang mendasarinya Apa yang mendasari Peran-peran tadi Kata kuncinya ini Kepentingan Publik Kalau orang berpikir Jurnalisme Jurnalisme Kepentingan publik Lain cerita Itu tidak bisa seperti itu Karena Secara konstitusi Menurut undang-undang Itu dua hal yang saling terkait Terima kasih